Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 di mana industri, negara yang pertama, yang pertama, apabila, yang bisa gali dari Indonesia. di video selanjutnya. apa, yang kurangnya edukasi ke produsen, ke publik, harapan kita, supaya tantangan ini, kita cari solusinya sama-sama. judul lagu ini berikut, lagu baru yang saya buat, judulnya metamorfosa kata, itu adalah gagasan, wacana, diskusi, tapi itu hanya akan menjadi macan di atas kertas, kalau tidak ada actionnya, implementasinya. Jadi ini hanya, kejujuran adalah apabila tidak ada kontradiksi antara apa yang kamu pikir, apa yang kamu bilang, dan apa yang kita lakukan. terima kasih. Kata-katamu, kata-katamu, hinggap dan hidup di kepalaku, dia tak tidur, tapi dia terus membangunkanku, mengibah untuk membebaskannya, dia bilang, upalah ku jadi wujud baru, dia sudah bosan, sekian lama hidup tanpa badan, begitu diucapkan, dia menuntut terus tuh dilahirkan, oleh tanganku, dan tanganmu, dan tangan-tangan semesta, dia bilang, upalah ku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata, agar tak terpenjara di kepompong wajanan, karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika, kau pikir kau bilang, kau lakukan. berpengar tak terpengar, dia sudah bosan, sekian lama hidup tanpa badan, begitu ucapkan, yang menuntut terus tuh dilahirkan, oleh tanganku, dan tanganmu, dan tangan-tangan semesta, dia bilang, dia bilang, kepala aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata, agar tak terpenjara di kepompong wajanan, karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika, kau pikir kau bilang, kau lakukan. Terima kasih. Senang juga tadi jalan-jalan ke beberapa konter itu, saya sebenarnya penggemar madu, madu asli. Karena saya pikir, sebenarnya empat sehat lima sempurna itu, itu ada karbohidrat, ada protein, telur daging susu, eh telur daging kacang-kacangan, ada vitamin, buah-buahan sayur-sayuran, ada mineral, sempurnanya itu saya lebih setuju madu daripada susu sebenarnya. Karena madu lebih Indonesia. jadi gen kita sebenarnya lebih cocok daripada madu, daripada dairy product, tapi terserah, tidak apa-apa. Ini semacam hal yang berkecamuk dalam diri saya, karena saya seorang petani, karena alih fungsi lahan yang sangat cepat di Indonesia, itu sepertinya kurang mendukung kedolatan pangan. Padahal sebenarnya Indonesia ini gudang pangan. Lautan kita itu isinya makanan semua. Tapi sayangnya, hanya kita mengkonsumsi 20%, 80% nya lari ke Jepang, Cina, dan Perancis. Bisa dibuka, mungkin perlu dipikirkan lagi perjanjian IJ, Pak. Enggak tahu, terlalu politis. Pangan, bagaimana dengan nasi petani? Saya sangat setuju dan sangat bergairah sekali melihat desain-desain perkebunan atau pertanian yang sustainable, karena ini sebenarnya yang menjadi PR utama kita ke depan. Primer ada sandang, pangan, papan. Manusia tidak bisa hidup tanpa primer. Yang paling primer dari primer? Dari tiga ini sandang, pangan, papan yang paling primer? Pangan. Mahatma Gandhi pernah bilang, gak usah ngomong politik sama agama kalau perutmu lapar. Lagu ini judulnya Balada Petani, tentang hidup petani Indonesia. Terima kasih. Katanya tanah negeri kita kaya raya, kaya hasil bumi hadiah ibu perdiwi. Katanya negeri kita negeri agraris. Tapi ada wabah kelaparan, oh ironis. Anakmu nangis. Anakmu nangis. Anakmu nangis. Anakmu nangis. Nahkau. Anakmu nangis. Anakmu nangis. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Kita masih punya harapan sama manusia, sama teman-teman, sama organisasi, sama korporat yang baik, sama negara-negara, tetangga, sama lingkungan. Kita masih punya harapan di Indonesia, satu kekayaan yang seharusnya menjadi national branding. Ngomong-ngomong soal national branding, saya sebenarnya ada sedikit opini tentang Indonesia saat ini sebenarnya arjen mengenai masalah national branding. Padahal sebenarnya national branding ini sangat berpengaruh pada daya tawar Indonesia di internasional. Kebetulan kalau kita ngomong dengan teman-teman dari luar negeri, citra Indonesia ini sangat berpengaruh pada daya tawar kita. Tapi saat ini citra Indonesia belum dibangun, ini lebih bagus di luar negeri. Saat ini pemerintah mungkin lebih banyak menghabiskan tenaga untuk pencitraan ke dalam negeri. Mungkin saja mungkin, jadi pencitraan masyarakatnya. Itu penting, kita hidup di jaman sosmed sekarang, pencitraan itu penting. Tapi kita harus berpikir yang lebih luas bagaimana Indonesia ini di mata internasional. Dan menurut saya yang paling bagus untuk national branding adalah kekayaan Indonesia yang berupa diversity. Bineka Tonggal Ika, kita setia pada itu. Bineka Tonggal Ika bukan berarti semua itu kita paksa menjadi satu, tidak. Tapi united in diversity, itu yang founding father kita bilang. Bahwa kita menjadi bersatu dalam perbedaan. United in diversity. Bukan yang berbeda-beda itu dipaksa untuk menjadi satu, tidak. Beda ini artinya. Tapi kita menghargai bahwa kita tidak menyangkal bahwa kita itu beraneka ragam. Bukan hanya suku bangsa agama, ras, bahasa agama, macam-macam. Tapi juga karena keragaman hayatinya. Secara natural Indonesia itu pokoknya kekayaannya adalah keberagaman ini. Dan Indonesia menjadi indah karena itu. Dan keindahan ini bisa kita pakai untuk national branding. Apa yang internasional pikir terhadap kita. Keindahan ini seperti pelangi, dia menjadi indah karena warna-warni. Bayangkan kalau pelangi itu monokrom. Sangat tidak seksi. Oke lagu ini untuk diversity di Indonesia judulnya Busur Hujan. Sebagai penutup lagu terakhir. Busur itu, mungkin ada pertanyaan busur hujan artinya apa? Busur itu bahasa Inggrisnya bow, hujan itu rain, rainbow. Busur ini mungkin teman-teman bisa nyanyi bareng biar tidak ngantuk. Karena saya tahu ini jam-jamnya ngopi sekarang. Habis makan biasanya terlalu banyak kadar gula dalam darah langsung ngantuk. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Busur hujan di cakrawala. Kau rayu hatiku menuju kesana. Busur hujan di cakrawala. Maha karya jembatan ke gerbang surga. Kau kembangkan layarku. Arungi samudera ibuku. Kangku huncam sahuhku. Kedalam rahimu. Kedalam rahimu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Dalam rahimu Busur hujan di cakrawala Manusia titipkan mimpinya di sana Busur hujan di cakrawala Ada harta di kakinya menunggu di sana Ku kembangkan layarku Arungi samudra moyangku Kan ku hunjam sawuhku Kedalam rahimu Saudara-saudara sekalian semuanya bernyanyi Go, go Warna-warni kita menjadi satu 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 Warna-warni kita menjadi satu